Intro Peneliti indikator politik Indonesia Bawono Kumoro menilai pernyataan sekjen PDI perjuangan Hasto Kristianto terkait partai Nasdem yang tidak lagi sejalan dengan pemerintahan Jokowi tidak berdasar Diketahui, pernyataan itu dilontarkan tidak lama setelah Nasdem mengumumkan partainya mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 Menurutnya, penilaian bahwa Nasdem masih sejalan atau berseberangan dengan pemerintahan Jokowi tidak bisa didasarkan hanya pada sikap mereka yang mengusung Anies sebagai capres Bawono menilai bahwa Nasdem memiliki hak untuk mendukung siapapun kandidat yang dinilai layak diusung dalam pil pres 2024 mendatang Selain itu, dengan mendukung Anies sebagai bakal capres 2024 maka Nasdem menjalankan fungsi dari sebuah partai politik yaitu rekrutmen untuk kepentingan kepemimpinan nasional Intro Sebelumnya, Hasto menyampaikan bahwa Biru terlepas dari pemerintahan Jokowi karena telah menentukan capres sendiri Ia menyampaikan hal itu seraya menunjukkan lukisan yang menggambarkan pejuang meropek warna biru dari bendera Belanda pada 10 November 1945 silam Meski demikian, Hasto enggan menyebutkan secara gamblang siapa biru yang dimaksud Menanggapi hal ini, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengaku heran dengan pernyataan Hasto yang dinilai sebagai sindiran Willy pun membandingkannya dengan Partai Gerindra yang juga telah mendeklarasikan capres yaitu Sang Ketua Umum Prabowo Subianto Ia lantas meminta Hasto termasuk PDI Perjuangan untuk bersikap dewasa perihal pencalonan Anis Meski demikian, Willy mengungkapkan kembali pernyataan Hasto bahwa sebagai Partai Pendukung Pemerintah harus memastikan kesuksesan dan keberhasilan Jokowi hingga akhir masa jabatan Ia pun menegaskan bahwa Nasdem akan turut memastikan bahwa kepemimpinan Presiden Jokowi akan selamat hingga akhir masa jabatannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.